Halo, jumpa lagi di channel youtube saya galihleo.net Saat ini saya lagi mau menuju lokasi pekerjaan saya di Sentul Jadi sambil motoran menuju ke Sentul Sekalian saya mau mengulas secara singkat mengenai motor XMAX ini Kesan dan impresi singkat mengenai motor ini Yang pertama saya akan membahas mengenai kekurangan yang saya rasakan ketika naik XMAX ini ya Selama kurang lebih 400 kg bersama XMAX ini Apa aja yang kekurangan yang saya rasakan Saya juga belum bawa jauh sih Paling hanya ngecek lokasi pekerjaan saya di Sentul dan di Pintaro Karena plat nomor dan SNK belum keluar jadi saya juga gak bisa jauh-jauh Akan saya coba bahas satu persatu mengenai kekurangan yang selama ini saya rasakan ketika naik XMAX ini ya Yang pertama yang paling berasa itu power bawahnya itu agak kurang Tapi ini sebenarnya relatif ya Saya merasa powernya agak kurang ngisi Apalagi di ketika RPM antara 3000, antara 3000 dan 4000 itu Tapi Walaupun Powernya kerasa kurang ngisi di RPM di bawah 4000 Ternyata pas saya tengok di speedometer Itu sudah Berjalan kencang sebenarnya lari 60, lari 70 gitu Beda halnya ketika saya bandingkan dengan Vario 125 atau Mio 125 yang ada di rumah Itu Tarikan power bawahnya berasa banget tuh Ketika buka gas langsung berasa ngisi Tapi ya Jalannya segitu-gitu aja Masih ternyata pas tengok speedometer Masih di bawah 40 Kerasa Power bawahnya nendang Tapi pas lihat speedometer Ternyata baru lari 35, 40, 45 gitu Tapi kalau di expect sini Mungkin karena Bobotnya yang berat ya 180 kiloan Itu membuat Tenaga awalnya agak terasa lebih berat Tapi sebenarnya Dia laju juga Tetap ngacir Walaupun power bawahnya berat Ternyata pas Nengok speedometer Larinya udah lari 60 gitu Lalu yang kedua Adalah Panas Ya XMAX ini panas Walaupun panas Tapi Bukan berarti dia gampang overhead ya Tapi harus tetap Rajin dipantau juga XMAX Connected ini Tidak ada Penunjuk Bar penunjuk Suhu ya Suhu mesin ya Tidak seperti yang XMAX lama Ada Bar penunjuk suhu Kalau di XMAX Connected ini Kalau mau melihat Suhu Pendingin Atau suhu coolernya Itu bisa Pencet dengan tombol ini Ketika di Posisi Tachometer Kita pencet Tombol home Lalu akan keluar menu-menunya Average speed Average fuel Instant fuel Trip time Air Air Suhu luar ya Lalu coolern Nah Pullern ini ketika Berjalan Berjalan Dengan jalan kosong Dia akan Berada di range Antara 85 hingga 95 derajat Tapi ketika Berjalan pelan Jalan-jalan Keliling komplek Misalnya Atau Macet-macetan Dia bisa Berada di atas 103 Derajat celsius 104 105 Bahkan lebih ya Saya pernah Bawa Pelan itu 106 105 itu Kipas Pendingin Sudah mulai Nyala Jadi ketika Udah mencapai 105 derajat Extra fan nya Akan otomatis Menyala Untuk membantu Mendinginkan Ya maka Dari itu Mungkin ya X-Max ini Agak kurang cocok Dipakai buat Motor harian Motor harian Kalau misalnya Kita sering Komuting Berangkat dari rumah Ke tempat kerja Dengan kondisi Macet-macetan Pulang juga Macet-macetan Itu mungkin Agak kurang cocok Sebaiknya Pakai Motor kecil saja Yang berpendingin Udara Atau Motor kecil Yang berpendingin Radiator Kayak Vario Atau N-Max Yang berradiator samping Itu tanpa Extra fan Tapi kalau Naik X-Max ini Memang rasanya Bawaannya Pengen Lancar terus Karena kalau Dibawa pelan Nanti ini Posisi Coolant Dia Akan Merangsak Naik Nah ini Karena kondisi Lagi Jalan lancar Otomatis Dia akan turun Itulah kenapa Sebelum saya Punya X-Max Saya banyak Melihat User-user X-Max Itu naik Motornya Pada gak Santai Jarang Bukan Pada gak Santai Jarang Yang saya Lihat Naik Motor X-Max Itu santai Ya mungkin Salah satu Penyebabnya Ini ya Panas Mesin Tapi walaupun Begitu Panas Mesin Ini Tidak Terasa Di Kaki Ya Karena Kita Tidak Langsung Mengangkangi Mesin Masih Terdapat Bodi Masih Terlindung Oleh Bodi Dan Masih Terlindung Oleh Jok Yang Cukup Tebal Bodinya Juga Kualitinya Juga Bagus Enggak Enggak Plastik Banget Plastiknya Plastik Tebal Ya Jadi Panas Mesin Itu Bisa Terhalang Dengan Sempurna Tidak Sampai Merambat Kaki Oke Itu Yang Kedua Mengenai Panas Dan Enggak Enaknya Motor XMAX Ini Yang Saya Rasakan Nomor Tiga Yaitu Jinjit Ya Saya Tingginya 173 Centi Saya Merasa Sudah Cukup Tinggi Ya Buat Pake XMAX Ya Tapi Ternyata Enggak Walaupun Pake Sepatu Pun Ternyata Saya Masih Jinjit Kedua Kaki Ketika Berhenti Itu Kedua Kaki Turun Itu Masih Dalam Posisi Jinjit Terima Kekurangan Yang Saya Rasakan Berikutnya Nomor Empat Yaitu Berat Motor Ini Berat Banget Susah Buat Parkir Untuk Nyari Parkir Yang Ideal Agak Susah Kalau Parkir Di rumah Tidak Masalah Tapi Susah Ketika Misalnya Diputar Balik Misalnya Kita Parkir Sempit Lalu Mau Menghadap Posisi Berlawan Itu Susah Banget Harus Maju Mundur Maju Mundur Pastikan Juga Kita Punya Core Yang Kuat Dan Juga Posisi Kaki Yang Kuat Untuk Menopang Motor Ini Ketika Lagi Parkir Ketika Lagi Berhenti Jadi Biar Tidak Gampang Ambruk Lalu Kekurangan Berikutnya Nomor 5 Ini Masih Berkaitan Dengan Nomor 4 Yaitu Berat Nah Karena Motor Ini Berat Jadi Tidak Disarankan Naik Motor Ini Pakai Sendal Jepit Kalau Teman Teman Mau Pakai Sendal Jepit Ya Boleh 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 Aja Sendal Jepit Atau Sendal Gunung Sendal Kayak Sendal Eger Itu Tidak Masalah Cuman Beberapa Kali Saya Naik Motor Ini Pakai Sendal Jepit Kesulitan Kesulitannya Bukan Ketika Kesulitan Lagi Berjalan Pakai Motor Ini Tapi Ketika Lagi Misalnya Lagi Parkir Di Posisi Parkiran Yang Kerikil Atau Di Parkiran Dengan Posisi Yang Tanahnya Nggak Rata Ketika Harus Mundurin Motor Ini Pakai Sendal Itu Setengah Mati Susah Banget Sendal Rasanya Sudah Hampir Mau Copot Lain Hal Kalau Ketika Kita Pakai Sepatu Kalau Misalnya Kita Pakai Sepatu Itu Kita Dapat Pijakan Dan Nggak Ada Khawatir Sepatu Atau Alas Kaki Lepas Ketika Kita Geser Motor Ini Di Parkiran Jadi Pakai Sendal Itu Resikonya Ketika Di Parkiran Atau Ketika Lagi Mundurin Motor Ketika Kita Lagi Mau Geser Motor Ini Resikonya Ketika Sendalnya Bergeser Atau Lepas Itu Resiko Kita Bisa Ambruk Bersama Motor Jadi Memang Untuk Keamanan Dan Keselamatan Disarankan Memang Pake Sepatu Karena Motor Ini Berat Pake Sendal Itu Dapat Membuat Resiko Cedera Ataupun Jatuh Pada Rider Nya Tuh Lalu Yang ke Enam Yang berikutnya Itu Lebih Kearah Ke Pembonceng Ya Istri saya Ngerasain Tapi Mungkin Ini Karena Belum Biasa Untuk Pembonceng Apalagi Dengan Tinggi Badan Di bawah 160 Itu Mungkin Agak Kesulitan Naiknya Naik Di Boncengan Belakang Itu Tapi Ada Caranya Caranya Adalah Kaki Kiri Minjak Dulu Ke FOOSTEP Baru Habis Itu Naik Nah Ini Macet Diparung Seperti yang Saya bilang Tadi Kalau Kondisi Panas Terik Lalu Tambah Macet Pula Ini Coolant Suhu Coolant Sedikit Demi Sedikit Dia Meringsak Naik Sampai Melewati Batas Psikologis Air Mendidih Ya Itu 100 Derajat Pikiran Kita 100 Sudah Melebih 100 Derajat Itu Bikin Rasa Was Was Tapi Sebenarnya Tidak Masalah Masih Aman Sudah Tembus 100 Derajat Karena Yang dipakai Adalah Cairan Coolant Dan Nanti Ketika Udah Mencapai 105 Derajat Akan Dibantu Dengan Extra Fan Lewat Pasar Parung Ini Memang Macetnya Tidak Ada Obat Saya Sudah Lewat Disini Sejak SMA Sekitar Tahun 2000 An 2000 Awal Itu Masih Kayak Gini Gini Aja Kondisinya Macet Dan Angkot Yang Berhenti Sembarangan Sampai Sekarang Masih Tetap Masih Masih Ada lagi Kekurangannya Yang saya Rasakan Yaitu Sektor Pengeremannya Menurut Saya Masih Belum Terlalu Powerful Ya Makanya Itu Banyak Teman-teman Yang Pake XMAX Itu Mengupgrade Pengeremannya Walaupun Enggak Upgrade Sampai Merk Brembo Misalnya Minimal Mengganti Master Ram Dengan Yang Kapasitas Tanky Minyal Lebih Besar Dan Merk Yang Lebih Baik Itu Katanya Bisa Meningkatkan Kualitas Pengereman Masih Dengan Caliper Standarnya Hanya Dengan Ganti Master Ram Udah Cukup Meningkatkan Kualitas Pengereman Oke Itu Saja Kekurangan Yang Saya Rasakan Ketika Saya Memiliki XMAX Ini Untuk Kelebihan Kelebihannya Pasti Lebih Banyak Lagi Ya Tapi Saya Membahas Kekurangannya Ini Supaya Teman-teman Yang Berniat Memiliki XMAX Atau Mengendari XMAX Jadak Kaget Karena Ini Motor Besar Berat Jadi Kita Butuh Waktu Untuk Adaptasi Ya Sepertinya Pembahasan Dari Sisi Kekurangannya Sudah Cukup Saya Akan Melanjutkan Trip Saya Hingga Sentul Melalui Jalan Raya Parung Kemang Bogor Ini Lumpede selamat menikmati selamat menikmati nah karena nopol belum keluar saya terpaksa ngambil jalan alternatif ya supaya tidak lewat persimbangan utama yang di depan itu karena biasanya suka ada petugas yang berjaga ini saya lewat jalan alternatif nanti tembusannya di simpang plaza warung jambu atau jambu 2 nah ini tembusnya di persimpangan plaza jambu 2 oke sudah hijau kita langsung bubble saja untuk menuju ke sentul naik motor kita bisa lewat sini ya nah kita ini sudah mau sampai sentul city ya ini akses ke sentul city kalau saya naik motor dari sini kalau yang dari depan bisa sih tapi masuknya dari arah circuit sentul selamat menikmati 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 selamat menikmati